Hai adilin rahimahumullah sporternya Rasulullah pecintanya Rasulullah ini sporter dunia aja ya tuku kaos tuku penreng tuku kaos tuku selaya tuku ini bagi macam-macam ini pecintanya Rasulullah supaya kalau kau jadi sporter bola saja yang mana faedahnya enggak ada faedahnya faedahnya faedah hobi ini faedahnya cinta hobi juga sebagai suri tauladhan Rasulullah sebagai suri tauladhan kita dan bagaimana para pencinta Rasulullah akan dikumpulkan seorang itu bersama orang yang dicintainya lalu bagaimana pengorbanan kita untuk Rasulullah s.a.w. kalau cinta sebatas dunia saja mereka berani berkorban seperti itu beli apa macem-macem apa namanya Marsendes Marsendes ya aksesoris ini untuk Rasulullah s.a.w. aksesoris siapa Bip terserah ada yang beli kuku ya beli tas deh beli siwak nah ini para pencinta Rasulullah s.a.w. ada ciri-cirinya kalau mereka ciri-cirinya pakai baju-baju sporter kita ciri-cirinya ada yang pakai minyak wangi ada yang pakai kuku apa kuku yang rapi ada pagi siwaknya sepertinya Rasulullah s.a.w. dan juga tidak hanya sebatas surah tidak hanya sebatas gambaran saja kita disini oleh Ustadz Fahrul Alhamdulillah juga jaminat majelis Rasulullah diberikan ilmu jadi ada dasar kita mencintai Rasulullah s.a.w. semua khizid semua kelompok dengan apa yang ada pada diri mereka ini mereka bergembira nah kita bergembira dengan apa kata Allah ta'ala katakanlah wahai Muhammad dengan khatul Allah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dan dengan rahmat Allah ini rahmat ini apa maka dengan hal tersebut bergembira lah kalian rahmat Allah adalah di muka bumi ini adalah diutusnya Rasulullah s.a.w. ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta nah kita diperintah untuk bergembira maka supporter yang paling baik supporter pendukung yang paling bahagia di dunia dan akhirat akhirat adalah supporternya Rasulullah s.a.w. adalah pecinta Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling tahu balas budi bagaimana tidak beliau adalah seorang penganjur orang untuk berbalas budi bagaimana Rasulullah s.a.w. tidak melakukan hal tersebut maka mustahil Rasulullah s.a.w. Allah s.a.w. tidak berbalas budi kepada orang yang menciptainya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!